Wah ini yang paling dicari sama mbah-mbah ini Atau orang-orang zaman dulu senengnya kalau mungkin di sore hari atau mau menjelang tidur Ya lagi istirahat lah ya Seneng dengerin ini Ya oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan teknis amatir Di video kali ini ada servisan teman-teman Ya ini ada radio sekaligus lampu emergency Ada lampu yang versi torch sama yang single double di sebelah sini teman-teman Nah kebetulan ini sudah lama banget gak dipake Sama yang punya itu dibiarin selama bertahun-tahun Jadi kasusnya mungkin hampir sama seperti di video sebelum-sebelumnya Dia pake ini teman-teman Sumber tegangannya pake aki Aki yang 6V Aki yang 6V Kita ambil dulu akinya yang seperti ini Nah ini ya Ini setelah saya buka dalamnya Ini ternyata karat Kelihatan apa enggak nih ya Karat Nah kalau dari saya sih kelihatan Nah itu dia Kelihatan ya Tuh Ini sama ini juga karat Jadi Saya tanya-tanya di daerah saya itu harganya Kalau aki yang seperti ini itu harganya Rp65.000 Satu Seperti ini teman-teman 6V 4,2 AH Jadi Ya yang pertama Diminta sih untuk menyelamatkan radionya dulu teman-teman Radionya dulu Apakah radionya ini masih bisa fungsi atau tidak Karena radionya sendiri disini pake 2 band teman-teman FM dan AM Nah kalau di daerah saya yang masih sangat-sangat bagus Itu yang FM teman-teman Kalau yang AM sudah Hilang teman-teman yaudah Tidak terdeteksi lagi Nah jadi mungkin di cuplikan awal ini teman-teman sudah bisa menyaksikan Itu sudah saya pasang baterai Ada modul step up Kondisi awalnya seperti apa Silahkan tonton video lengkapnya ini teman-teman ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan saya butuh saran dari teman-teman Pokoknya tonton aja dulu videonya ya Dilanjut teman-teman ya Mantap Ya tadi Tidak sempat ngerekam Pada saat saya ngebongkar ini ya Ini adalah Lampu emergensi Sekaligus radio Teman-teman Jadi kebetulan ini punya tetangga saya Kasusnya Ya itu teman-teman Lama nggak dipakai Jadi ya nggak Tahu masih fungsi apa nggak Tapi ya Katanya sudah bertahun-tahun teman-teman Lebih lah dari 3 tahun nggak dipakai Dan setelah saya cek tadi Di bagian ini Dia ngedrop banget Sekitar 0,15 Kalau nggak salah 0,15 tau Berapa gitu Ini yang Baterai 6V Teman-teman ya 6V 4Ah Kita cek dulu Dan ini tadi kotor banget Makanya sambil sekalian saya bersih-bersihin Kita testing Nah itu dia teman-teman Bisa ngeliat 0,158 Atau 0, Nih Kita matikan aja coba Nah ini 0,15 Ya ngedrop Terus nanti Kita lihat juga Komponen-komponennya secara fisik Teman-teman ya Karena di PCB-nya ini Rata-rata masih menggunakan komponen yang besar Meskipun disini ada IC Dan saya nggak tahu juga Ini kabel-kabel jumper ini Sudah dari Awal Atau memang sudah pernah diperbaiki Saya nggak paham teman-teman Jadi dalam keadaan saya buka Saya mau bersihkan tadi Sudah ada kabel-kabel jumper seperti ini Oke untuk lampu depan Ini Center-nya masih pakai lampu yang seperti ini Kalau lampu yang satunya Pakai lampu TL Nah seperti ini teman-teman Ini ya Itu ada mereknya tuh Merek atau nomor atau nggak tahu Oke ya ini ya Oke mungkin ini tak coba Lepas-lepas dulu Kabel-kabelnya Mudah-mudahan masih Bagus selnya Mudah-mudahan nggak rusak ya Oke kita Lepas-lepas dulu teman-teman Biar nggak kelamaan ya Nah jadi ini mesinnya teman-teman Udah tak bongkar Dan ini sudah tak catat-catat ya Jalur-jalurnya Biar nggak lupa Di sini ternyata teman-teman Ya selain kotor ya Banyak juga komponen yang Sudah berkarat Dan di sini saya lihat tadi Pertama ada elko yang sudah Bocor Terus ini karatan teman-teman Nah ini nilainya 470 mikro 10 volt Dan di sini ya Seperti teman-teman lihat Banyak yang karat dan jamur Ini lednya juga sudah berkarat Ini teman-teman Kalau teman-teman lihat Nah itu ya Ini di farco nya Terus ada IC IC nya dari Sony IC nya dari Sony Nggak kelihatan Nah ini dia Sony Sony Ya kita akan cek dulu teman-teman ya Kita akan cek dulu Mulai dari komponen aktifnya Seperti dioda Transistor Terus nanti kita cek juga Ke komponen pasifnya Resistor Maupun elko Teman-teman Nah oke teman-teman Jadi ini sudah tak Bersihkan Terus tak ganti Ini ada beberapa komponen Ya Kebanyakan sih elko Teman-teman ya Tapi yang parah ini tadi Ini sih Ini karat Terus bocor sudah Terus ada yang agak kembung Ini Ini dia ya Untuk led-lednya Kebanyakan berkarat Ini seperti ini Ini sudah tak ganti Nih Ini lednya sudah Kita ganti Untuk resistor Resistor aman Alhamdulillah Terus untuk transistor Sempat saya curigai Ini yang saya kasih Tanda titik putih ini Ini Sama yang ini Tapi setelah saya lepas Saya ukur Aman Komponen di sekitarnya Aman teman-teman Zainernya juga Sudah insyaallah aman Kita ukur-ukur Ini berdasarkan pengukuran Ya Kalau kita ukur Sudah aman Bisa kita pasang lagi Ke sini teman-teman Belakangnya juga Sudah tak Bersihkan Ini sempat Saya solder ulang Saya bersihkan sedikit Misalnya agak Ini agak Mengkilap-mengkilap Gini ya Oke Gak apa-apa Kita bisa pasang kembali Bisa kita Coba teman-teman Bismillahirrahmanirrahim ya Kemudian bisa berhasil Oke Kita pasang dulu teman-teman Nah jadi setelah Saya ke toko Teman-teman Itu ternyata Harga baterainya Satu itu Rp65.000 Jadi Saya sempat Tanyakan dulu Ke Yang punya Mau beli Atau Diganti Teman-teman Pakai baterai laptop Soalnya Setelah saya coba Dari trafo Itu setelah Dia melalui Penyearah Dia gak bisa memproses Teman-teman Artinya gak bisa Memasukkan Tegangan itu Ke Akinya Teman-teman Jadi Ya ini Saya kasih opsi Misalnya Kalau diganti Pakai baterai laptop Gimana Terus ditambah Dengan Step up Kita pakai MT3608 Kita set Di 6V Dan Ternyata Beliau Mau-mau aja Teman-teman Jadi Kemungkinan Nanti akan Saya ganti Pakai Baterai laptop Teman-teman Oke Jadi Kita coba Ganti dulu Dan Langsung Kita coba Teman-teman Ya Mantap Nah Oke Jadi Alhamdulillah Ini sudah Tak tambahin Baterai Sama Modul Step up Modul MT3608 Disitu Ini ya Ini Sudah saya setting Ke 6V Untuk Ngecas Baterainya Nanti pakai Modul TP4056 Tak pasang Disini Nah Untuk Anten Radionya Karena Anten Radionya Patah Dari Jalur PCB Untuk Antena Ini Saya Tambahkan Dengan Coil Atau Kawat Lilitan Ini Seperti ini Nanti kita Kasih Kabel Aja Teman-teman Rencananya Mau Kita Kasih Kabel Biar Panjang Kabelnya Kabel Panjang Dan Ya Tinggal Kita Coba Lagi Teman-teman Ya Oke Kita Coba Dulu Apakah Dia Bisa Berfungsi Dengan Normal Oke Jadi Kita Singkirkan Dulu Ini Kita Berdirikan Nah Jadi Bentuknya Seperti Ini Teman-teman Ya Nah Disini Ada Saklar Saklar Ini Gunanya Untuk On-off Buat Ngebantu On-off Lagi Juga Sebagai Pengaman Ini Kita On-kan Terus Power Ini Kita Geser Ke Kanan Nah Sampai Dia Nyala Tadi Terus Untuk Nyalakan Radio Untuk Yang FM Ini Di Tengah Tengah Ini Ini Ada Tiga Mode Kalau Kiri Dia FM Tengah Ini Off Ke Kanan Dia AM Kalau Yang Ini Untuk Speckernya Teman-teman Ini Specker Kalau Kekiri Itu Untuk Ya Buat Naikan Suara Di Speckernya Ini Kalau Kekanan Dia Seperti Apa Ya Emergency Nanti Kita Coba Kita Coba Di Radio Ini FM Nah Untuk Tuningnya Dia Nyala Tuh Ini Kita Geser Ke Kiri Dan Volumenya Kita Besarkan Oke Terus Ini Kita Geser Geser Oke Kita Coba Lagi Karena Ini Gak Ada Anten Kita Coba Pake Anten Teman-teman Kita Naikkan Dulu Kita Naikkan Dulu Ini Ke Meja Di Atas Oke Ini Sudah Pasang Disini Anten Ini Ini Anten Ini Anten Maaf Kalau Agak Silau Kita Coba Putar Dulu Kita Cari 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 Ya Oke Setelah Beberapa Drama Jadi Ya Sekarang Alhamdulillah Ini Sudah Tambah Tulisan Ada Power FM AM On Ini On Untuk Speckernya Teman-teman Specker Untuk Radio Emergency Ini Yang Ya Nanti Teman-teman Tau Terus Disini Antenanya Yang Sebelumnya Kabel Ini Sudah Tak Ganti Yang Ini Antena Ya Normalnya Antena Kebetulan Di Toko Di Daerah Saya Ada Yang Jual Jadi Langsung Saya Gaskan Aja Saya Beli Kita Pasang Oke Jadi Kalau Yang Teman-teman Ngelihat Di Awal Kita Sudah Ganti Beberapa Komponen Terus Terakhir Saya Ganti Farco Karena Farco Yang Aslinya Sudah Susah Susah Banget Teman-teman Dibersihkan Pun Juga Susah Masih Susah Untuk Nangkap Siaran Terus Kita Belikan Antena Dan Kita Cas Bisa Full Dan Kita Langsung Nyalakan Aja Oke Ini Kita Nyalakan Powernya Ini Kita Geser Ke Kanan Oke Untuk Radionya Ini Kita Pilih Yang FM FM Di Sebelah Kiri Nah Itu Ini Ini Sebagai Tanda Sinyal Untuk Tuningnya Terus Speckernya Ini Kalau Kita Ke Kanan Teman-teman Bisa Dengarkan Itulah Ya Kalau Kekiri Baru Ini Untuk Radionya Ini Kita Panjangin Dulu Ini Gak Begitu Panjang Teman-teman Paling Sekitar Berapa Ini Gak Tahu Pokoknya Panjangnya Segitu Ini Kita Di Dalam Ruangan Oke Ini Sudah Tak Besarin Volumenya Kita Tuning Teman-teman Kita Cari Siaran Radio Oke Mendapat Wah Ini Yang Paling Dicari Sama Mbah Mbah Ini Atau Orang-orang Zaman Dulu Senangnya Kalau Mungkin Di Sore Hari Atau Mau Menjelang Tidur Ya Lagi Istirahat Senang Dengerin Ini Kita Cari 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 Ini Ada Lagi Ini Jernih Teman-teman Dalam Ruangan Ini Ini Nah 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 Ini Jadi seperti inilah ya Kalau di AM Biar teman-teman percaya Di daerah saya AM ini sudah gak begitu Ini teman-teman ya Kita besarin volume-nya Ini Ini sinyal ini aja gak ada kedip-kedip sama sekali Teman-teman Cuma kayak gini aja Kalau AM ya Jadi ya Inilah ya teman-teman Apa namanya Masih Lebih bagus AFM-nya Daripada AM-nya Oke jadi mungkin seperti itu aja Jadi ya untuk lampu Lampu gak ada yang normal sama sekali Ini putus Ini yang ini Yang satunya hitam Yang satunya lagi Lepas dari casing-nya Casing ininya teman-teman ya Kalau teman-teman lihat disitu Ada casing-nya ini Ini dia lepas Terus Lampu yang ini juga gak bisa Dan saya sudah konfirmasi Ke yang punya Jadi Apakah lampunya Minta diperbaikin sekalian atau enggak Dan katanya Gak usah Karena yang dibutuhkan itu Yang paling penting adalah Radionya teman-teman Oke Jadi itu Mudah-mudahan teman-teman Bisa ngambil manfaat Dari video ini Ini panjang ini kayaknya videonya Ya terima kasih Buat teman-teman yang sudah nonton video ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah support Terima kasih Terima kasih banyak Mudah-mudahan bisa bermanfaat Kalau ada sekiranya salah Kata atau salah apapun Saya minta maaf teman-teman ya Disambung dengan waktu lagi Jangan lupa like, share, komen, dan subrek Subreknya teman-teman ya Di channel ini Disambung dengan waktu lagi Saya Teknisya Matir Sendur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih teman-teman Mantap Terima kasih teman-teman